Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Memperingati hari juang TNI AD ke-78, Kodim 0317 TBK serahkan paket sembako ke para veteran, ibu-ibu piveri dan anak yatim piatu di kantor sekretariat LPRI Raya Renggas Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Merah. Memperingati hari juang TNI AD ke-78, Kodim 0317 TBK menggelar kegiatan bagi paket sembako kepada sejumlah veteran, ibu-ibu piveri dan juga anak yatim piatu. Kegiatan sosial ini digelar di kantor sekretariat LPRI Kabupaten Karibon. Pasiter Kodim 0317 TBK Kapten Infantri Parianto mengatakan, Pembagian paket sembako ini merupakan bentuk kepedulian Kodim 0317 TBK terhadap veteran, ibu-ibu piveri dan anak yatim piatu. Parianto juga mengucapkan rasa terima kasih kepada PSMTI Karimun dan pihak terkait lainnya yang telah bersinergi dengan Kodim 0317 TBK untuk memberikan bantuan paket sembako. Kediatan khususnya yang sudah berdua di Pembagian atas yaitu pemberian sembako kepada petan, warna korin dan santuran anak yatim. Dan juga kita bersama, tadi kita sudah menghasilkan kegiatan tersebut. Dengan pakai sembako, kita lebih kurang memakai, dibantu dengan dari rekan kita, dari Pak Bapak Bito, dari PMSTY. Mudah-mudahan ini adalah berkah untuk kita semua, khususnya kepada Pak Ahmad, yang sudah berjuang veteran yang berada di Pembagian Karimun, dengan yang lainnya. Kemudian juga ini adalah memacu kepada kita semuanya, bagaimana kita mencoba kepada para pejuang yang terdiri. Sementara itu, Ketua Legion Veteran Republik Indonesia, Kopaten Karimun, Ahmad, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan. Berharap bantuan serta kepedulian yang diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi keberkahan tersendiri untuk seluruh pihak. Terima kasih atas bantuan dan kami sangat menghargai dan berterima kasih kepada Vodil 0317 yang sampai saat sekarang ini masih tetap memperhatikan kami sebagai veteran bagi pembaraan Karibun. Acara penyerahan Sembako ini juga dihadiri perwakilan dari Polsek Meral, juga Lurah Parit Bendut, dan sejumlah tokoh masyarakat. Paras melaporkan dari Karibun.